Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Chandra berkesempatan Untuk wawancara Salah satu Ustadz yang ada di SDTL Mukmin Kelapa Gading Dan saat ini kami berada di channel SDTL Mukmin TV Untuk anda yang belum subscribe ya Gak ada salahnya untuk segera subscribe karena Memang kedepannya insya Allah banyak informasi Informasi penting untuk anda Baik, Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, Ustadz hari ini Chandra sengaja wawancara Ustadz ya Karena memang banyak sekali Teman-teman atau mungkin adik-adik kita nih Dari SDTL Mukmin Labegading Yang ingin Mencapai target tasmi ya JAS 30 atau mungkin JAS 29 atau JAS 28 Tapi mereka ada yang Belum begitu paham ya Bagaimana cara agar Bisa tasmi Nah, kalau misalnya ini syarat untuk tasmi Al-Quran itu Seperti apa Baik, Bismillahirrahmanirrahim Baik, untuk anda sekalian Dan siswa-siswa SDTL Mukmin yang Dapat Allah SWT Di antara program Dari Al-Quran Di SDTL Mukmin adalah Program tasmi Di mana setiap siswa Yang telah menyelesaikan Berasaikan hafalannya Satu just akan tasmikan Atau menghafal dengan sesuatu dengan apa yang telah dihafalkan Jadi nanti siswa tersebut bisa menyetorkan hafalan di depan umum Ada pun bagaimana kita bisa mengikuti tasmi tersebut Yang pertama adalah Dia harus lulus tes Yang pertama Yang akan mentes adalah Guru Al-Quran nya Yang ada di hal-hak kukuran yang masing-masing Nanti guru Al-Quran nya akan merekomendasikan Dan bagi siswanya Yang sudah selesai Hafalannya Satu just minimal Akan Mentasmikan Dan Akan dites kembali oleh Koordinator Al-Quran Dan insya Allah Setelah lulus tes Maka siswa tersebut akan Mengikuti kegiatan tasmi Jadi seperti itu Silahkan bagi siswa-siswi yang Semangat untuk menghafal Dari sekarang Dipersilahkan Tidak dikhususkan untuk kelas 6 saja Tapi seluruh Baik di kelas 1 sampai dengan kelas 6 Ya Seperti itu Baik Ustaz mau tanya dong Kalau untuk syarat administratifnya Apa? Syarat administratif Syarat administratifnya Bagi diharuskan Menyaporkan hafalannya Moroja Setiap hari Ya Yang pertama mungkin dari Segini apa Hafalannya dia harus Mungkin Setiap harinya dia Menyebutkan Tiga Tiga surat Kemudian Seper empat juz Setengah juz Ya Setelah itu Selesai semua Baru dia Bisa Mengikuti Tes Untuk tasminya Oke Berarti Diantaranya Kalau misalkan Sudah siap tasmi ya Itu mungkin segera Mengumpulkan foto ya gak Foto Kemudian apa lagi Ustaz Ya paling itu apa Data-data siswanya ya Jadi ya Fotonya Kemudian Biografinya ya Kemudian Biografinya bisa disampaikan Jadi kita tahu Lio Tinggal di mana dan sebagainya Jadi memang itu Untuk keperlewaan Player ya Kemudian Keperluan untuk MC nya juga ya Nanti ya Ketika Nanti tasmi dimulai Oke Ustaz Tips Agar anak-anak itu Bisa Cepat menghafal Al-Quran Seperti apa Tipsnya adalah Selantiasa semangat Ketika Guru Al-Quran nya Memberikan tugas Hafalan Minimal kan Satu hari Tiga baris Satu baris Kalian harus Lebih semangat Kemudian Disamping Menghafal Atau menambah Hafalannya Atau ziadanya Tidak lupa Senantiasa selalu Bermuroja Tujuannya apa Ketika kita sudah hafal Yang terpenting adalah Muroja Jadi diulang kembali Apa yang telah dihafalkan Ya Jadi setiap hari diulang Kemudian Hafalan baru Distortan Seperti itu Oke Kemudian Kalau misalnya Seorang Hafiz Atau mungkin Hafiz Penhafal Al-Quran Itu Untuk sehari itu Minimal membaca Atau muroja Berapa lembar Biasa Kalau Untuk Gini Untuk Hafalan itu Satu juz Bahkan ada yang Lebih daripada itu Ada yang P5 juz Seperti itu Bahkan tilawannya Juga harus lebih dari Satu juz lebih Untuk hafalannya Satu juz Distortan Satu juz Distortan Itu bagi yang Sudam Memang sudah Hafiz Banyak Dia menghafal Nah untuk Agar termotivasi Terus Muroja Atau mungkin Agar stabil Atau istiqomahlah Dalam muroja Bagaimana yuzat Agar stabil Kita Setiap hari Kita Mengingatkan Untuk Apa Mendengarkan Mungkin Muroktal Atau Teman-teman kita Yang sedang Muroja Hafalannya Kemudian kita Kita Talat Dengan sesama Teman Bisa juga Dengan orang tua Di rumah Itu banyak Sekali Kita dengan Kondisi yang Seperti ini Banyak sekali Gangguan dari Luar Biasanya Dengan handphone Atau dengan Game Dan sebagainya Jadi Kadang-kadang Kita Suka Kalau sudah Main Handphone Atau Main Game Kadang-kadang Kita Lupa Seperti itu Oke Nah kemudian Misalnya Ada anak-anak Memuroja Di rumah Atau mungkin Di sekolah Tiba-tiba Diajak temannya Main bola Atau mungkin Main game Dan sebagainya Itu cara Menjikapinya Bagaimana Biar Nanti Kita tetap Bisa Muroja Tapi juga Tidak Tetap Enak Dengan Teman Oke Nanti Disampaikan Bahwa Ada Waktunya Kita main Tidak Dilarang Kita silahkan Untuk bermain bola Untuk Bermain yang Apa Membuat kita Menjadi Fresh Tapi ada Waktunya Jadi ketika Waktunya Sudah Muroja Berarti kita harus Selesaikan Dua tugas kita Setelah itu Kita sampaikan Kepada Bermain kita Ada waktunya Saya bermain Tapi tetap Muroja Tidak Bola yang ditinggalkan Seperti itu Kemudian Ini kan saat ini Yang Untuk kelas 6 Sudah berapa orang Yang tasmi Sudah Dua orang Masya Allah Pekan depan Sudah mulai kembali Jadi Sudah Ada persiapan Persiapan Dari Kekas 6 Yang lainnya Berarti mungkin Sesuai Kalau misalkan Mau tasmi Atau mungkin Mau persiapan Dan sebagainya Boleh konsultasi Dengan Ustaznya Boleh Silahkan Oke Dan kemudian Ustaz Ini Untuk kelas 6 Targetnya Semuanya Tasmi Atau bagaimana Misalkan semuanya Misalkan semuanya Jadi karena Dalam proses Memang Perjalanan Kamu melihat Setiap Anak itu kan Berbeda ya Dalam Just 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 Baik Ustaz Kalau misalkan Ada kelas 1 Atau mungkin Kelas 2 Atau Kelas 3 Atau Anak-anak Kelas Yang Masih Di bawah Kelas 6 Itu Boleh Mengajukan Tasmi Boleh Silahkan Menggunungi Guru Kurannya Masing-masing Di Alapunnya Setelah itu Nanti Guru Kurangkan Nanti ada tes Untuk Bawa Anak tersebut Layup Itu Bisa Dibasemikan Bersat Apa Motivasi Ustaz Agar Anak-anak Semangat Dalam Mengajukan Al-Quran Bersama Ya Insya Allah Senatiasa Terus Bersama Al-Quran Bermuajah Ngurajah Kemudian Membaca Dalam Kesibukan Kita Tetap Waktu Untuk Belajar Al-Quran Jangan Sampai Kita Tinggalkan Kemudian Senatiasa Membuka Kembali Menghafal Kembali Ayat-ayat Yang mungkin Kita Sudah Lupa Ini adalah Kemahan Kita Kurang Kita Menghafal Dan kemudian Agar kita Itu Hafal Antara Misalnya Setelah Membaca Surat Anabak Itu kan Anaziatnya Nah itu Secara Menghafal Gimana Biar antara Surat itu Tidak Lupa Tidak Lupa Ya banyak Mengulang Ya Karena Sering kita Mengulang Sering kita Muroja Otomatis Ya Kan terbiasa Kita Oh setelah ini Surat apa Kita Jadi Hafal Ya Kita baca Tiga surat dulu Kemudian Tiga surat Sudah lancar Sudah 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 Oke Oke Berarti Intinya Kudu Atau Harus Sering Muroja Asad Untuk Program Terbaru Dari Al-Quran Atau Tim Al-Quran Sendiri Apa Untuk Program Terbaru Ini Kita Masih Ini Ya Menjalankan Dari Yang Sebelumnya Karena Kemarin Kita Belum Efektif Secara Ini Karena Pandemi Kemarin Harus Kita Sudah Mulai Ada Program Apa Namanya Muka Yang Quran Itu Kan Salah Satu Apa Namanya Memangat Juga Teman Teman Yang Lainnya Karena Tempat Dan Suasanya Yang Berbeda Menambah Semangat Juga Bagi Anak Sekalian Yang Lain Seperti Seperti Kayak Tadi Muka Yang Al-Quran Belajar Di Alam Atau Mungkin Ketika Kita Jenduh Mengafal Mungkin Kita Bisa Menuju Ketaman Untuk Murajar Di Taman Oke Tempat Tempat Yang Sangat Fresh Suasana Di Alam Mungkin Yang Cari Udara Sekar Kemudian Puncak Atau Kemana Oke Harapan Apa Untuk SDT Yang Mumin Kedapan Semuanya Bisa Memberikan Yang Terbaik Untuk Sekolah Kita Dan Juga Menjadikan Lu Bisa Menurusan SDT Mumin Yang Nantinya Akan Berguna Menjadi Apa Ya Menjadi Jika Bakal Dan Mempunyai Nilai Lebih Di antara Sekolah Yang lain Alhamdulillah Sudah Terbukti Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah Dengan Sudah Estrella Sudah 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 Burki Dan Semuanya Itu Semangat Untuk Ada Di Keles yang Lainnya Jadi Dan bapak harapkan untuk ada ikhlas yang lainnya, tetap semangat untuk terus belajar untuk berlangganan terus bersama Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik ya baik Ustaz, kemudian Ustaz ada pesan gak untuk orang tua murid? ya orang tua murid pesan ya, pesan kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Mama, kepada Bapak Ibu Wali Murid insya Allah, selamat datang terus mengingatkan memberikan semangat kepada putra-putrinya kemudian yang tertinggal dan mendoakan semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan suha menjadi para generasi hafiz dan muhafizah semuanya yang nanti akan mereka menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang mempunyai posisi nanti ketika sudah dewasa nanti baik Ustaz, terima kasih untuk semangat hari ini semoga suatu ketika kita bisa berbincang lagi karena memang banyak yang perlu kita gali dan mungkin banyak tips-tips lain dari Ustaz agar anak-anak semangat dalam membaca Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran semangat Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demi tadi dengan Ustaz Irjadurdin beliau adalah Koordinator Al-Quran SDTL Mumin Sajandra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!